Sampai hari ini, tilang uji emisi diberlakukan dan sanksi denda akan dijatuhkan kepada mereka yang kendaraannya tidak lolos uji emisi. Berikut liputan Muhammad Zulhilmi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama dengan Bir Latas Pol dan Metro Jaya kembali melakukan razia uji emisi kendaraan bermotor mulai Rabu 1 November 2023. Seperti salah satu di titik ini, yakni di Jalan Perhubungan DKI Jakarta Timur, razia uji coba emisi kendaraan bermotor ini sudah dimulai pada pukul 8 pagi ini. Terlihat beberapa motor untuk saat ini sudah mulai melakukan antri untuk melakukan uji emisi yang nantinya akan dilakukan oleh petugas dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Apabila nantinya kendaraan-kendaraan baik itu kendaraan roda 2 ataupun roda 4 yang tak lolos dari ambang batas uji emisi ini akan dikenakan sanksi tilang yang akan dilakukan oleh Bir Latas Pol dan Metro Jaya. Untuk sepeda motor sendiri akan dikenakan sanksi tilang sebesar 250 ribu rupiah. Sementara untuk kendaraan roda 4 ataupun mobil akan dikenakan denda sebesar 500 ribu rupiah. Selain di Jalan Perintis Kemerdekaan ini, terdapat 4 titik lainnya, yakni di Jalan Pemuda Jakarta Timur, Jalan Pintu Keluar Terminal Blok M Jakarta Selatan, Jalan Lodan Jakarta Utara, dan untuk itu Jalan Lingkar Luar Meruya Jakarta Barat. Razia uji emisi kendaraan bermotor ini akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta hingga akhir tahun 2023 dengan melakukan sebanyak 51 razia. Dan ini merupakan tindakan untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Wil dan Aulia, Ainyus melaporkan.